Isu perdagangan bebas masih menjadi perhatian pemimpin negara-negara di dunia. Perdana Menteri Kanada Justin Thudeau menginformasi telah tercapai kesepakatan dengan 10 negara yang tergabung dalam Trans-Pacific Partnership. Di tengah kehadirannya dalam pertemuan tahunan World Economic Forum di Davos, Swiss, Thudeau mengatakan bahwa 11 negara sepakat merevisi perjanjian perdagangan, kesepakatan komprehensif dan progresif. Agreement for Trans-Pacific Partnership atau CPTPP tercapai setelah 2 hari pertemuan tingkat tinggi di Tokyo, Jepang. Dalam kerjasama ini, biaya masuk dari 95% produk dan barang akan dihilangkan dalam jangka panjang. Perjanjian direncanakan untuk ditanda tangani pada awal Maret mendatang. Kesepakatan ini tercapai tepat 1 tahun sejak Donald Trump menarik Amerika Serikat dari Trans-Pacific Partnership. Not just our economy, but his economy and the world's economy, but we knew we had. Today, I'm pleased to announce that Canada and 10 other remaining members of the Trans-Pacific Partnership concluded discussions in Tokyo, Japan on a new comprehensive and progressive agreement for Trans-Pacific Partnership, the CPTPP. The agreement reached in Tokyo today is the right deal. Our government stood up for Canadian interests, and this agreement meets our objectives of creating and sustaining growth, prosperity, and well-paying middle-class jobs today and for generations to have.